dan juga yang lain-lainnya setelah sekian lama kita vakum tidak membuat konten lagi kita coba menghidupkan menghidupkan channel kita lagi yaitu Pumafam channel nah tetap yang kita bahas di sini adalah ayam broiler broiler kali ini kita akan membahas perbandingan yaitu PS broiler dengan FS broiler ayam ini sama-sama dari PT ya keluar dari PT pertama ini nah ini telur ini adalah PS broiler betina dengan bobot sekitar 2 kg lebih sedikit yang muda umur kira-4 bulan ya sudah keluar pinggirnya ini yang PS broiler dan yang ini ini adalah PS broiler yang sudah tua ya sekitar akhir tapi tadi masih bertelur satu ada dua ekor persiapan kita kirim ke Jember kebetulan ada rekan-rekan yang pesen dikirim ke Jember nah di sini fokus kita yaitu bagaimana sih perbedaan ayam broiler PS dengan broiler FS nih ini yang PS nah untuk yang broiler FS atau yang bisa disebut dengan ayam potong seperti ini ya Luria nah ini kebetulan tadi ada satu ekor nah ini yang FS atau ayam potong yang broiler biasa ini umur sekitar 35 hari bobot dua setengah kilo kalau penampakan seperti ini ya ini jantan bulu lebih tipis dan badannya itu lebih gempal lebih gemuk seperti ini mungkin rekan-rekan yang ketemu di pasar bingungnya perbedaan PSPS bagaimanalah seperti ini lebih pendek ya kalau jalan memang terlalu keberatan badannya sedangkan kalau yang FS yang yang PS seperti ini karena targetnya memang untuk target memang untuk indukan jadi tidak terlalu gemuk seperti ini bulunya juga umurnya juga juga tua puluh juga tebal ini yang masih bagus yang masih cantik gini bulu masih lengkap karena masih muda dan kita bisa gesit ayamnya gesit tidak seperti yang ini ya ini yang FS ini jalannya terlalu-terlalu gemuk berbeda kalau dengan yang ini ini jalannya gesit kalau yang PS ini yang masih muda jadi begitu terus pertanyaan lagi Apakah bisa yang FS broiler itu dikembangkan lagi bisa asal bisa rumus spreadingnya bisa baik bisa juga digembangkan karena tetap bertelur seperti itu cuman sebisa mungkin memelihara yang dari kecil karena kayak yang udah keluaran dari PT ini ya padanya terlalu gemuk akan kesulitan untuk adaptasi dengan lingkungan yang mungkin berbeda dengan yang ini tidak terlalu gemuk dan bisa dijadikan sebagai indukan indukan nanti bisa dimik dengan ayam bangkok jadi bangkok broiler tapi kebanyakan untuk F1 nya masih putih jadi F1 nya nanti masih putih nah itu telur ya nanti apabila ada yang ditanyakan silakan kalau telur mau ambil yang PS yang masih muda juga silahkan dong ini berbeda dengan yang yang FS broiler makan tidur makan tidur dari PT badannya saya kemuk sekali umur 35 hari popot dua setengah kilogram ini dadanya suaranya masih cukup kecil ini nanti setelah ini kita sembelih dan kalau yang PS broiler badannya tidak terlalu tebal kalau kita lakukan juga sudah lumayan umurnya 4 bulan bobot dua kilo lebih sedikit kalau ini yang akhir seperti inilah penampakan yang akhir nanti kalau sudah tidak bertelur bisa dimolting lagi biar kelihatan lebih bagus tidak berondol seperti ini kebetulan tadi yang pesen itu cuma minta petina saja nanti kapan-kapan akan kita perlihatkan yang jantan PS broiler yang masih muda yang udah adaptasi dengan lingkungan dan juga bisa kawin bisa digunakan untuk induan satu keuntungan yang cukup baik yaitu ayam ini ayam PT jadi vaksin lengkap tapi memang butuh perawatan butuh perawatan yang cukup ekstra baik dari segi minumannya ataupun makanannya oke itu ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ataupun langsung ke FB saya Cak Fitro di sini Puma Farm Channel nanti minggu depan atau video yang depan saya akan perlihatkan hasil dari kawin silang antara PS broiler petina dan ayam pangkok ataupun sebaliknya PS broiler jantan dengan ayam pangkok oke ikuti terus channel ini kita akan berbagi pengalaman berbagi ilmu berbagi pengetahuan dan juga insya Allah ke depan kita akan berbagi materi khususnya di ayam broiler oke juga sebagian selamat siang mudah-mudahan sehat selalu jaga diri jaga peliharaannya biar tetap sehat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih